65, untuk pasal 67, perbuatan seseorang yang menyebar luaskan itu adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Seperti itu, siapa yang dilaporkan? Biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Mengapa nih kamu laporin? Nggak usah ini sih. Iya, siap lah. Hari ini datang ke Polda melaporkan dokteran Rasman Nasution yang hodamnya perukuran ninja. Oke, kenapa dilaporin? Karena ada satu hal yang harusnya tidak boleh disebarkan, tidak boleh diberitahu ke hal yang lama, apalagi sampai wartawan juga tahu menjadi konstruksi publik juga, ya kan. Biar bagaimanapun kan Laura, anak masih di bawah umur, masih di bawah asuhan yang dikitabirkan ini. Jadi apapun itu mengenai Laura, harus berdasarkan izin dari orang tuanya. Harusnya Rasman sebagai lawyer katanya pinter dalam... Dalam memberikan informasi atau apapun itu. Tapi memang itu lagi kan. Ya itu namanya, itu menurut Miki sih kayaknya ya... Nggak tahu ya emangnya itu. Gimana ya, kalau ngomongin dia itu enaknya ngebully sih. Jadi ya mungkin itu... Ya Rasman mungkin mikirnya saat itu, ah gua keren nih, bisa kasih bukti, apa segala macam. Dia nggak mikir dampaknya setelah itu. Atau dia nggak mikirin, oh iya kalau misalkan gua menyebarkan ini, kan ini ada undang-undang ya di negara Indonesia ini. Ini data-data apa, hasil USG atau data apa Niki? Apa mbak yang disebarkan oleh renung mbak? LPN-nya ini ya. Sini, sini. Kalau apa yang disebarkan itu terjadi pada tahun 20 September tahun 2024. Seperti itu. Dan rekan-rekan semua, kebutuhan hadir semua di situ. Dan ini adalah hal yang harus kita sampaikan. Karena ini undang-undang 27 tahun 2022. Secara spesifik mengatur batasan-batasan dan apa yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya data pribadi. Data pribadi termasuk nama seseorang. Termasuk keterangan daripada kesehatan. Itu semua tidak boleh disebarluaskan. Ini supaya semuanya paham. Nah makanya ini kita datang untuk memberikan pemahaman kepada orang yang tidak paham tentang masalah. Bang hasil USG berarti bang kalau soal kesehatan bang? Hasil USG kemarin. Hasil yang di preskot itu? Ancaman hukumannya berapa bang? Pengacara bukannya punya hak impunitas bang. Kenapa? Pengacara bukannya punya hak impunitas. Nanti dijelaskan saja. Dijelaskan, dibuktikan. Pengacara punya apa? Hak impunitas. Hak impunitas. Tapi kan itu anak-anak siapa? Dua orang. Dua orang. Nanti itu masih dilaporkan sih. Iya. Bang yang dilaporkan berarti dua orang yang dilaporkan. Terlaporkan siapa aja bang? Yang dilaporkan itu identitasnya RAN dan kawan-kawan. Fadel juga termasukkah tadi Kek dalam laporan terbaru ini? FAB termasuk kan? Masuk. Banyak. Oh termasuk Kakak-kakaknya yang kemarin dia bikin press on? Nanti lihat tadi. Apa yang ada yang bisa terbukti dalam proses menyebarkan data pribadi seorang? Itulah yang nanti akan menjadi bagian dari persoalan hukum. Seperti ini. Ancamannya bang? Empat tahun. Empat tahun sejarah. Lagian RASMAN yang enggak-enggak aja orang-anak masih di bawah umur. Ya itu nanti bagian dari proses pendidikan dan pendidikan. Jadi pasti akan ketahuan. Itu data dari mana, dapat dari mana. Karena begini, berdasarkan data yang ada sama saya.